Assalamualaikum guys Jadi di video kali ini Karena banyak temen aku yang nanyain Kayak Di waktu itu udah gak ada covid ya Kok kayaknya udah bebas banget sih Karena kan mereka pernah liat story di instagramku kan Kayak aku bisa jalan-jalan ke mall Dengan bebas gitu Terus kayak pas tahun baru kemarin Rame-rame Wah orang-orang kayak ngeliatnya yang temen-temen di Indonesia itu Kayak pada iri banget Covid udah gak ada disana Pertanyaannya pasti kayak gitu kan Jadi disini aku bakalan ceritain Dan ngasih tau bahwa Sebenernya covid tuh masih ada gak sih disini Jadi disini aku sambil bawa catetan Karena biar gak salah Karena kan ini infonya juga harus jelas Jadi biar kalian ketahui Mungkin kalo kalian yang temen-temen aku di instagram Selama pada saat mulai covid datang itu Di bulan-bulan Maret Itu aku selalu update Kayak makanan Terus kayak aku juga sempet update bahwa Ini adalah hari pertama lockdown gitu kan Yang mungkin aku gak bisa share Kayak tempat-tempatnya gimana Suasananya gimana Karena memang pada saat itu Kebetulan aku juga pertama kali hamil kan Jadi gak sempet keluar-keluar Dan memang kita disuruh lockdown level 4 gitu Jadi sama sekali gak boleh keluar-keluar Nah jadi disini aku dapet infonya Aku mau kasih tau dulu bahwa Total kasus di New Zealand Sampai hari ini terakhir itu ada 2.186 total casenya Dan yang recovernya atau yang berhasil sembuhnya itu 2.100 Dan yang meninggalnya itu ada 25 orang Itu sampai detik ini aku liat di google ya Dan ini info terakhirnya di tanggal Selan tanggal berapa nih? 6 Januari Ini di tanggal 5 Januari Jadi belum tau yang hari ini Karena kemarin aku denger-denger ada beberapa kasus baru yang dateng Cuman belum di confirm gitu Jadi belum tau Makanya agak deg-degan juga nih sekarang Apakah akan knockdown lagi apa enggak? I don't know Dan langsung pertama aku ceritain itu Pertama di 19 Maret Jadi New Zealand itu dia menutup border Untuk visitor Jadi dia cuma buka itu untuk yang resident Yang udah punya VR disini Udah punya paspornya udah paspor New Zealand Baru boleh balik kesini Kalau yang visitor ditutup Jadi no for visitor Jadi di saat itu bener-bener aku lucky banget Karena aku baru dateng kesini itu kan Di tanggal 21 Februari Terus tiba-tiba di tanggal 19 Maretnya close border Coba bayangin Kalau misalnya aku belum dapet visa Pada saat itu Mungkin aku gak akan bisa di New Zealand Aku gak bakalan bisa nyamperin si Alung kesini Jadi Alhamdulillah bersyukur banget ya Allah Terima kasih Allah Lanjut Dan aku ceritain ini bakalan singkat aja ya Dan di tanggal 21 Maret Jadi 19 Maret tutup border Dan di tanggal 21 Maret itu New Zealand sudah memperkenalkan Atau udah ancang-ancang bahwa Kita kayaknya akan ke level 4 gitu Karena di saat itu Kasus itu banyak Kasusnya banyak Mungkin gak sebanyak di negara lain Cuman kalau disini tuh memang cepat Pada saat kasusnya mulai melonjak Pertamanya tuh kayak 17 Terus 20 orang Di saat itu langsung Kita lockdown level 4 itu Fixnya itu seluruh New Zealand Di tanggal 25 Maret Jadi 21 Maret diperkenalkan Terus 25 Maretnya itu Kita langsung lockdown level 4 Jadi level 4 itu Bener-bener Semuanya close Dari mulai Tempat kerja Cafe-cafe Tempat kerja Jadi orang yang kerja di kantor harus Terus WFH Terus Kayak cafe suamiku kan kebetulan chef Jadi dia close Tutup Semua warung-warung ya Kalau di Indonesia mungkin warung-warung Cafe-cafe Terus Yang buka itu cuman market Kayak mungkin kalau di Indonesia Kayak giant gitu kan Yang disini tuh kayak countdown Pack and safe Itu buka Tapi semuanya tuh kayak di limit Yang masuk kayak cuman boleh satu orang Gak boleh rame-rame Terus Dikasih waktunya tuh cuman 5 menit Di dalam Jadi gak boleh yang santai-santai Di dalam Lihat sana Lihat sini Gak boleh Jadi bener-bener dibatasi Aku ngerasain banget waktu itu Jadi kita berangkat Mau belanja bareng Berdua sama alung Ternyata cuman boleh masuk sendiri Yaudah Jadinya alung sendiri yang masuk Aku nunggu di luar Ngerasain banget waktu itu Dan jalanan tuh bener-bener kosong Jadi hebatnya itu disini tuh Bener-bener pada saat di level 4 Lockdown Itu langsung Nurut gitu Langsung pada dirumah Gak ada yang keluar Gitu kan Wah Itu ngerasain Jadi yang kayak semacam KFC Mac gitu Semuanya tutup Kayak kota mati Disini tuh Biasanya gak lockdown aja Sepi Ini lagi ditambah Lockdown level 4 Bener-bener kosong Sepi banget Dan Wah Yang harus kerja Harus dirumah Gitu kan Yang biasanya kerja di kantor Harus dirumah Tapi alhamdulillah Level 4 Tari saat itu Jadi pemerintahnya disini Baik banget WFH Tapi tetep dibayar Sama pemerintah Jadi kita tetep mendapat gaji Itu pula Bersyukurnya gitu Bersyukur banget Alhamdulillah Karena kalau enggak Udah gak dapat kerjaan Kerjaan dikeluarin Gitu kan Terus Gak ada gaji Gimana Terus di tanggal Sensitif banget Jadi pada saat level 4 itu Itu bener-bener sensitif banget Orang tuh Kalau pas tau kita tuh Pendatang gitu Kayak dari Asia Atau dari Bukan dari luar Bukan dari dalam New Zealand Mereka tuh kayak Gak mau deket-deket gitu Karena takutnya Mereka kena virus dari kita Padahal kita juga gak Kenapa-napa Gitu loh Itulah Pada saat itu Sempet ada Ngerasain Rasis gitu loh Sempet banget Sempet Tapi yaudahlah Kita cuek aja Terus sempet juga Jadi pada saat level 4 itu Aku itu Pada saat awal hamil Kan batuk-batuk ya Pas banget Covid tuh lagi Lagi Wah Lagi heboh gitu Jadi pada saat aku batuk Itu batuk tuh Sampai aku tahan-tahan Sampai kayak gitu Saking Takutnya orang nyerahin Nanti aku Covid Terus orang jadi Gak mau Ketemu kita Gitu kan Itu Jendela-jendela kamar tetangga aku Sampai pada ditutup Pas denger aku batuk Saking Sampai segitunya Gitu loh Pada saat itu Cuman alhamdulillah Aku juga sempet khawatir kan Kayak Ya Allah Gue kenapa batuk ya Jadi takut juga gitu Cuman alhamdulillah Aku gak Gak Covid gitu Memang Awal hamil Mungkin batuk gitu kan Katanya kan normal Begitu Jadi 27 April Ke level 3 Di level 3 itu Kita Sudah ada beberapa Cafe yang buka Tapi sistemnya itu Belum boleh makan di tempat Jadi masih Via Ada yang via online Ada website nya Gitu loh Masih kayak gitu Jadi belum boleh makan di dalam Dan Kalaupun kita keluar Kita harus pake masker Kadang tuh ada yang gak pake masker Sampai disamperin polisi Jadi dicek bener-bener sama polisi Kalau memang gak pake masker Sampai segitunya Terus kalau mau keluar Tetep Anjurannya tuh Kalau bisa Kalau lu ngerasa gak Enak badan Terus kalau memang gak ada kebetulan yang penting Ya gak usah keluar lah Di rumah aja Jadi 27 April Level 3 Aku beringet juga Pada saat mulai lockdown Pertama kali itu Itu orang yang belanja ke supermarket Ke yang kayak countdown Pack and save itu Wah itu belinya tuh Bener-bener yang penuh banget Keranjang belanjaan tuh Karena kan Gak akan boleh keluar kan Gitu Jadi bener-bener Bule-bule kan Pada beli tisu Terus pada Beli makanan Wah banyak banget Kalau kita kan Orang Asia Mungkin lebih ke Beli bahan-bahan makanan Kayak beli protein Beli sayur-sayuran Dan sisanya Masak sendiri gitu Tapi bener-bener Kita juga stok kayak roti Terus kayak Coco Crunch Pokoknya kayak gitu Buah-buahan Karena lumayan loh Bener-bener di rumah Aja gitu Pada saat level 3 Disitu Udah boleh Mulai Kayak jogging Jalan-jalan keluar Gitu kan Olahraga Karena kalau gak Bener-bener suntuk banget Apalagi ngat Bule-bule tuh Kasian banget Mungkin kalau kita Orang Asia Memang tim rebahan Maksudnya Emang yang suka Di rumah Tapi kalau bule Itu kan biasanya Sukanya keluar Minum-minum kopi Gitu kan Mungkin berat gitu Bagi mereka Terus Level 3 Ya pokoknya Pake masker lah Tetep Disurunnya pake masker Dan kalau bisa Jangan Keluar-keluar Kalau memang gak penting Itu masih Terus Turun lagi Di tanggal 13 Mei Bayangnya dari April 27 April Ke 13 Mei Lumayan lama ya Itu 13 Mei Turun ke level 2 Karena Kasusnya kayak Mulai menurun nih Terus kayak udah mulai Wah kayaknya belum ada Peningkatan kasus lagi Akhirnya turun Di 13 Mei Level 2 itu Ya itu tetep Harus pake masker Ya kan Tetep harus pake masker Cafe-cafe Beberapa udah ada yang buka Udah boleh buka Tapi di limit Kayak misalnya Cuman boleh 10 orang Gitu Cuman boleh 10 orang Gak boleh lebih Dan itu dicek Bener-bener sama polisi Dan mejanya tuh kayak Ya kayak di Indonesia Kayak di XX gitu Kayak di Disini ada orang Disitu gak ada Kayak gitu Terus bener-bener dicek Karena aku bener-bener Pernah ngerasain Waktu itu nemenin suamiku Pada saat lagi kerja Aku nunggu di mobil kan Suamiku kerja Itu polisi tuh Nyamperin ke cafe-nya dia Untuk ngecekin bahwa Di tempat cafe yang buka itu Gak ada orang yang duduk disitu Ya kan Masih sistem online gitu Terus Ada Cuci tangan gak disitu Terus Ada Apa lagi Disemprot gak table-nya Pokoknya Harus bersih gitu loh Terus pake masker gak Pekerjanya Sampai segitunya Aku ngerasain waktu itu Itu bener-bener dicek Kalo misalnya Gak sesuai sama protokolnya gitu Disuruh tutup sama polisi Karena gak boleh Jadi lu pilih mana Lu pilih buka Tapi Ngikutin protokol Atau Lu tutup Itu Ya kan Kalo orang kan lebih pilih Yaudah dia buka deh Mau mau-mau Walaupun agak ribet gitu kan Tapi pas level 2 Udah ada Udah ada yang boleh buka nih Udah ada yang boleh buka Tapi cuman 10 orang Jadi misalnya ada yang Mau acara makan-makan Atau ulang tahun tuh Begitu agak pilih-pilih temen Karena memang Cuman 10 orang Jadi yang bisa-bisa aja lah gitu Ya it's okay Gitu kan Yang penting udah bisa buka Udah oke lah Dan Udah Jalanan tuh udah mulai Gak terlalu sepi Udah mulai rame Mobil-mobil pada keluar Karena kan udah pada mulai Ngopi-ngopi kan Wah Waktu itu kita tuh Berapa-berapa ngerasain Dari level 4 3 2 Itu perubahannya kelihatan banget 4 tuh jalanan Berapa kosong 3 Mulai ada Orang jalan kaki Olahraga banyak Dan level 2 Udah mulai mobil Udah mulai mobil tuh Udah mulai banyak Ingat banget Terus di tanggal 8 Juni Itu level 2 tuh agak lama Di 8 Juni Baru turun ke level 1 Anak tuh Goyang-goyang Tuh ada kaki Di 8 Juni Itu baru turun ke level 1 Aku inget banget Pada saat turun ke level 1 Itu lah pertama kali Aku ke rumah sakit Aku langsung Ngecek Bener gak nih Gue hamil gak Bayangin lama banget kan Aku udah hamil tuh Dari bulan awal Maret Kayaknya ya Maret-Maret Aku baru ke rumah sakit Di bulan Juni Itu pertama kali aku Ketemu Bidan Yang ngastiin bahwa Gue tuh hamil apa gak Lama kan Jadi bener-bener Sabar banget Kita tuh Waktu itu Karena main aman aja Biar kita juga gak kena virus Dan Nah udahlah Sabar aja Selama aku gak Alhamdulillahnya juga Aku gak ngalamin Keluhan yang aneh-aneh Pada saat 8 Juni level 1 itu Itu cafe-cafe udah pada buka semua Kayak udah mulai normal lagi lah Tapi tetep pake masker Itu bener-bener harus disuruh Ya kan Terus disitu juga udah mulai Jadi kita disuruh download aplikasi Covid Tracker gitu Jadi di setiap tempat itu Ada kayak scan barcode-nya gitu Yang harus kita scan Jadi supaya kita tau Pada saat kita habis dari tempat itu Tau-tau ada orang yang Terinfeksi Covid Jadi kita langsung bisa swipe gitu loh Jadi gak perlu takut Langsung tau bahwa Oh tadi kan gue habis dari tempat ini nih Terus ada yang kena Covid Jadi kita gak bingung Kita dapet Covid-nya dari mana ya Kok kita bisa kena gitu Jadi di setiap tempat itu ada Scan barcode-nya Yang harus kita scan Ya itu sih tergantung orang ya Kalau mau scan ya monggo Kalau enggak juga Ya udah gitu Hai Ini yang level 1 Udah aku ceritain sedikit ya Bahwa disitu udah agak bebas Terus disitu juga Pertama lain ke rumah sakit Ya pokoknya disitu udah Mulai kembali normal lah gitu Tapi kita harus tetep Scan barcode Terus tetep pake masker Terus udah kayak gitu Di tangan 11 Agustusnya Itu Auckland Naik lagi ke level 3 Dan kota lainnya Hanya level 2 Kenapa? Karena ada kasus baru lagi Yang cukup lumayan Dan itu Kasusnya itu cuma di Auckland Bukan di kota lain Makanya jadi kota lainnya Level 2 Di Auckland level 3 Jadi dari 8 Juni Ke Agustus Lumayan ya Lumayan lama Jadi level 1 itu Lumayan lama Kota ini tuh udah mulai rame lagi Gitu kan Auckland udah mulai rame lagi Seperti kehidupan normal Dan tiba-tiba di 11 Agustus Kita harus level 3 lagi Boom Cuman karena kita udah terbiasa level 4 Terus tiba-tiba jadi disuruh level 3 Jadi udah Udah gak terlalu kaget orang-orang Jadi Toko-toko yang disuruh tutup lagi kan Level 3 Itu yaudah pada tutup Terus Skalnya buka itu kayak Dilimit Satu orang satu Satu Mulai kayak gitu lagi Terus Enggak kayak Pas pertama kan Langsung pada beli Di supermarket Langsung pada beli tisu Terus langsung pada beli Bahan makanan Sampai yang Sampai kosong gitu kan Supermarketnya Kalau ini gak sampai begitu Jadi Kayak biasa aja gitu Belinya gak Terlalu banyak Gitu lah Karena udah terbiasa Gitu Ke level 4 Terus tiba-tiba level 4, 3, 2, 1 Terus tiba-tiba level 3 lagi ya Yaudah lah Gitu Dan kita harus tetep Scan barcode tuh Kemana pun harus tetep scan barcode Ingat banget Terus tetep pake masker Gitu Terus di tanggal 30 Agustus Kita turun Ke 2,5 Coba bayangin Cuma disini kayaknya ada level 2,5 Soalnya yang lain paling level 2 gitu ya Level 1, level 3, dan level 2,5 Kenapa gak langsung turun ke level 2 Karena masih mau dipantau nih Ini kasusnya ini akan naik lagi gak? Ada kasus baru lagi gak? Makanya level 2,5 Supaya orang gak terlalu langsung bebas Gitu Jadi 2,5 Ya kalau 3 ke 2,5 sih gak ada terlalu perubahan ya Tetep makan Boleh Tapi jangan terlalu rame-rame gitu Terus tetep pake masker Tetep scan barcode Ya gak terlalu perubahan lah Dan orang disitu udah pada mulai apa ya Kalau misalnya dibilang disini ketat banget gak juga Karena orang ada juga yang Kadang gak pake masker Kadang tetep pake masker Kalau misalnya ditanya Kita tetep pake masker gak sih? Disini tetep pake Dan karena ada beberapa tempat Kayak ke dokter Itu harus kita pake masker Kayak just in case aja sih Buat jaga-jaga gitu Gitu kata mereka Karena kan Di rumah sakit kadang Tiba-tiba ada yang batuk Gitu kan Kita kan gak tau Dia batuknya karena covid Atau karena apa Daripada Kita kena virus Kita gak usah mikir covidnya deh Kalau misalnya ada orang batuk gitu Terus Kita kan kita jadi batuk juga Kan gitu Jadi just in case aja gitu Kita disuruh pake masker tuh sebenarnya Ya Hidur aja guys Cuman dia punya tiduran disini Jadi biar ngecil Terus Itu 30 Agustus Di tanggal 23 Septembernya Kita turun ke level 2 lagi Level 2 Dan di kota lainnya level 1 Gitu Karena kan yang kota lainnya kan Kasusnya udah gak banyak Mungkin maybe udah gak ada kali Kalau Auckland tuh kayak masih ada Tapi kayak naiknya misalnya Sehari 2 Sehari 2 Atau besokannya 1 Dan disini itu ya ampun Apa ya Satu orang Dalam satu hari Nambah satu kasus aja tuh Itu di infoin gitu loh Itu tuh ada Kalau ngeliat Instagramnya itu Yang COVID-TNZ Itu bener-bener Dalam satu hari Ada Ada new cases nih Gitu kan Ada satu kasus baru Itu di kasih info Padahal kadang di klasternya Yang sama Gitu loh Jadi wah gila Kece banget sih disini Info Satu orang aja Dikasih tau gitu loh Jadi Orang semua tuh tau gitu loh Dan kasusnya dimana juga tau Ya cuman I don't know juga sih Di balik lahirnya gimana ya Cuman yang Kita tau Ya begitu Kita bisa pantau gitu Bisa tau bahwa Wah ada kasus baru nih Walaupun cuma 2 Walaupun cuma 1 Terus walaupun jauh Di kota mana Nah gitu Nah lanjut lagi Setelah 23 September Kita turun ke level 2 Terus juga terlainnya Level 1 kan Itu gak ada Ya gak ada perubahan Yang signifikan lah ya Jadi tetep Pake masker gitu kan Kalau bisa pake masker Kemana aja Terus kalau bisa juga Kalau memang gak penting Penting banget Gak usah keluar Tetep scan barcode Pokoknya itu aja Selalu kita lakuin Tapi Apa namanya Kehidupannya Di luar Udah mulai Normal gitu Kayak cafe-cafe Udah mulai buka Semuanya Ya pokoknya udah Kembali normal lah Terus Dan akhirnya Di 7 Oktober Sampai dengan hari ini Alhamdulillahnya Kita level 1 Jadi kalau misalnya Dibilang Disana udah gak ada lockdown ya Atau Udah gak ada covid ya Ya masih ada Gitu Wuktinya tadi Dari data yang ada Masih ada kasus Gitu kan Dan kalau misalnya Dibilang Udah gak lockdown Kita masih lockdown Karena kita ini Masih di level 1 Bukan level 0 Level 0 tuh ada lagi Dan ini kita masih level 1 Cuma memang Kehidupannya udah normal Ya dimana-mana udah mulai rami Tapi tetep ada penjagaan Kalau kalian tau Disini tuh benar-benar Seketat itulah Gitu loh Tetep ketat Cuma mungkin kalian Mungkin kalian lihatnya Kayak Ih kok bebas sih Kok udah enak banget Sih Gitu kan Toko-toko udah pada buka Terus kayak ngeliat aku Jalan kesini Jalan kesitu tuh Kayak udah bebas Kayaknya Kayaknya nurun gak Pakai masker deh Gitu Kalau dibilang Aku pake Kalau Kalau ke dokter tuh Tapi kan aku gak mungkin Videoin terus ya Itu tuh pasti disuruh Pake Gitu Disuruh pake Jadi ada beberapa tempat Yang harus Pake Dan Masih banyak juga Yang pake masker Khususnya yang kayak orang tua Karena mereka tau bahwa Mereka gampang kena gitu ya Kalau udah tua kan umurnya Jadi masih banyak juga Yang pake masker Terus Mungkin kenapa keliatannya Kita sekarang Lebih Longgar Terus kayak lebih Enak gitu Kayak lebih bebas Karena di awalnya Pada saat ada covid itu Kita kan langsung level 4 Lockdown Dan itu disini tuh Orang-orangnya pada pintar Pada saat disuruh lockdown Level 4 Mau yang di Auckland kota Mau yang open pinggiran Di Sama gitu loh Rata Semuanya pada Di rumah Gak ada yang keluar-keluar Gitu loh Jadi Itu kota bener-bener sepi Kosong Dan semuanya rata Gak ada yang Disana masih rame Disini sepi Gak ada kayak gitu Makanya itu Kita dari awal tuh Udah bener-bener ngikutin banget Kata pemerintah Jadi pada saat Sekarang-sekarang Itu keliatannya kayak longgar Karena memang Kasusnya juga gak banyak Dan Alhamdulillahnya pada Pintar-pintar Sampai sekarang border pun Masih ditutup Gitu loh Mungkin kalau negara lain Baru ditutup sekarang Ya jatuhnya telat Gitu kan Tapi kalau Kita udah dari awal Ditutup Sampai sekarang pun ditutup Kita mau pulang pun Sampai sekarang tuh Mikir-mikir kan Nah Kalau misalnya kita pulang Kita gak akan bisa Balik lagi ke sini Karena kasusnya masih ada Covid ini kan Mereka gak akan mau terima Gitu Jadi mendingan kita Stay dulu disini Supaya ya Supaya aman aja lah Biar gak Lagian ya Lebih aman di rumah lah Udah gak usah Mana-mana Kalau memang Gak ada keperluan Kita pun Mungkin kalian nanti Aku jalan-jalan terus Padahal gak juga Alung itu Suami itu kerja tuh Bisa full seminggu Dan aku tuh Bener-bener Stay di rumah Jagain baby Jadi kita Kalau jalan pun Kalau keluar itu Kalau misalnya Cuma pengen makan dessert Habis itu udah pulang Gak ada yang Kumpul-kumpul lama gitu Gak ada Kecuali ada acara Orang Indonesia Gitu Kumpul itu pun di rumah Bukan kumpul di luar Itu jarang banget Apalagi semenjak ada baby Jadi kalau bisa Kalau memang kalian Gak ada keperluan apa-apa Kalau bisa ya Tetap di rumah Stay di rumah Karena kita gak ada yang tahu kan Mungkin hari ini kita sehat Besok kita sakit Terus besok kita Kena covid atau gimana Ya gak ada yang tahu Dan mudah-mudahan jangan gitu Yang kita di rumah Sama keluarga Dan alhamdulillahnya sih Kalau disini pada saat itu Walaupun lockdown di rumah Tapi tetap di gaji pemerintah Gitu Itu pada saat level 4 Level 3 Tapi Belakang-belakangan ini sih Udah gak lagi Karena ya Ya gimana tuh Ah paham lah Jadi ya Gitu lah Jadi kalau misalnya ditanya Masih ada covid gak sih Disana Kayaknya udah bebas Ya masih ada Tapi Kasus itu gak banyak Dan Kita udah duluan Lockdown Yang bener-bener kosong Kotal mati itu udah duluan Jadi mungkin Yang sekarang tuh Keliatannya lebih Kita kelatannya lebih Bebasnya lebih Longgar Itu ya Karena itu Kayak gitulah Nah jadi yaudah Sekian dulu video dari aku Semoga videonya bermanfaat Buat temen-temen Yang suka nanya ini Ini masih ada covid gak sih Di Auckland Gitu kan Yang kayak penasaran Jadi See you di next video Dadah 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 See you See you See you See you See you See you